Atau Dalam hal muamalah, pada dasarnya hukum asalnya adalah ibaha Boleh, kecuali ada galil yang melarangnya Oleh karena itu, jika kita belum yakin ada galil yang melarangnya Maka kita harus tinggalkan keraguan itu dan kembali kepada hukum asal Yaitu Boleh, sehingga kita tidak perlu ragu-ragu dalam bermuamalah Sedangkan yang jelas-jelas adalah larangannya harus kita tinggalkan seperti riba Mengurangi takaran, perjudian, dan lain Sebagai Maka seorang muslim wajib menuntut ilmu agama Agar ia tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang dilarang Allah Suat larang Allah yang terus menerus Dikerjakan akan membuat hati gelisah Was-was dan tidak tenang di dalam kehidupannya ini Dan pada akhirnya akan menjerumuskan dirinya ke jurang kebinasaan Transaksi jual beli merupakan kegiatan ekonomi yang dilakukan manusia sejak lama jauh sebelum dunia menjadi modern Dan praktik-praktik kecurangan dalam jual beli juga sudah terjadi pada zaman dahulu Secara umum, seorang pembeli meminta takaran dan timbangan dipenuhi bahkan ditambahi Sedangkan di sisi lain para pedagang berusaha melakukan segala tipu muslihat untuk mengurangi takaran dan timbangan Dengan kecurangan berupa mengurangi takaran atau timbangan yang tidak diketahui Para pedagang berharap memperoleh keuntungan yang lebih bahkan segera menjadi orang yang kaya raya Kecurangan-kecurangan yang dilakukan para pedagang demi ingin memperoleh kekayaan yang cepat Tidak akan diridoi Allah SWT karena hal tersebut merupakan bentuk dari merampas hak orang lain Secara sembunyi-sembunyi Allah SWT telah memberikan pelajaran bagi kita dengan dibinasakan sebuah kaum Yang pedagangnya bersekongkol untuk melakukan kecurangan yaitu kaum madian Allah SWT telah mengutus Nabi Sulaipas kepada kaum madian Agar perbuatan-perbuatan buruk berupa kecurangan dalam takaran dan timbangan agar segera ditinggalkan